Intro Komisi 10 DPR RI meminta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara mempersiapkan proses pembelajaran tatap muka sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. Komisi 10 juga meminta proses pembelajaran daring tetap diadakan bagi peserta didik yang tidak bisa hadir langsung di sekolah. Ditemui usai diskusi dengan jajaran pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan stakeholder di bidang pendidikan, anggota Komisi 10 DPR RI Fanda Sarun Dajang menyampaikan Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Utara harus memperhatikan protokol kesehatan dalam menerapkan standar bagi sekolah yang akan melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Kalau orang tua merasa tidak aman, ya tentu kita kembalikan ke orang tua. Karena kalau berbicara, anak-anak datang ke sekolah itu kan atau bersekolah bukan saja ketika ada di ruang kelas, ada di lingkungan sekolah, tapi juga bagaimana perjalanan anak-anak dari rumah ke sekolah, apalagi yang mempergunakan kendaraan umum gitu ya. Itu juga yang kita khawatirkan akan terjadi penyebaran. Hal serupa juga disampaikan anggota Komisi 10 DPR RI Duita Ria Gunadi. Menurutnya, dibutuhkan komitmen bersama untuk menegakkan protokol kesehatan dalam proses pembelajaran tatap muka di bulan Juli mendatang. Untuk itu, Duita Ria mendorong pemerintah daerah dan Satgas COVID-19 daerah memasukkan kriteria ketersediaan alat sanitasi dalam jumlah proporsional bagi sekolah yang dinyatakan siap menjalankan pembelajaran tatap muka. Jangan sampai muridnya 700, Vestapel cuma 3. Nah, itu kan tentunya akan nanti berdampak desak-desakan juga. Seperti kebutuhan kamar mandi ditentukan secara proporsional dari jumlahnya. Dari Manado Provinsi Sulawesi Utara, Mita Pradita, TVR Parlemen melaporkan.